Pemko Pekanbaru bersama Kemena Kota Pekanbaru dan pihak LPTK Kamis pagi menggelah kegiatan rapat persiapan pelasanan MTK tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota Pekanbaru. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Pekanbaru, Eduard S. Umar, menjelaskan berdasarkan hasil musyawarah tersebut, disepakati sejumlah hal antara lain susunan jadwal pelasanan MTK tingkat kelurahan, kecamatan hingga tingkat kota Pekanbaru. Jadwal pelasanan MTK tingkat kelurahan dimulai pada akhir Januari hingga Pekan pertama Februari, kemudian dilanjutkan dengan MTK tingkat kecamatan pada bulan Februari hingga Maret mendatang. Dengan susunan tersebut, diharapkan MTK tingkat kota Pekanbaru dapat terselenggara sebelum masuknya bulan Ramadan atau bulan April mendatang. Hal ini dilakukan untuk memperpanjang waktu persiapan kafilah Kota Pekanbaru dalam menghadapi MTK Riau 2018 yang akan dikelah di Kabupaten Meranti. Ya, insya Allah untuk tingkat kelurahan akan dimulai pada akhir Januari dan akan berakhir pada Pekan ke-2 Februari. Dan untuk tingkat kecamatan, insya Allah akan dimulai pada Pekan ke-2 Februari sampai dengan Pekan pertama Maret. Pada tahun 2018 ini kontingen MTK Pekanbaru memiliki target untuk balik meraih juara umum pertama sehingga dapat mempertahankannya menjadi piala tetap. Heru Rinaldo dan Al-Hafiz melaporkan.